Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Daihatsu Xenia 1,3, tipenya X Plus, manual tahun 2012 Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas Yang bebas banjir, bebas nabrak dan kilometernya tidak di reset Nah jika kita suka terhadap mobil second yang perlu kita perhatikan yaitu pertama tongkrongan mobil Nah tongkrongan mobil, nah mobil yang kondisi bagus dia berdirinya masih lurus tegak Jadi tidak miring atau tidak miring ke kiri atau miring ke kanan Nah terus abis itu yang perlu kita periksa itu adalah ini nut, ini namanya nut Nut itu adalah batasan-batasan antara komponen mobil Jadi mobil yang tidak bekas nabrak itu dia nutnya itu masih simetris Nah terus abis itu juga permukaan cat yang ada di mobil memantulkan objek-objek yang ada di sekeliling dengan bagus, dengan lurus Jadi dia tidak bergelombang Nah coba kita periksa sekeliling bodi mobil Nah seperti itu kita perhatikan satu persatu komponen mobil Nah oke kita periksa Nah oke setelah kita periksa dan kita yakin bahwa mobil tidak bekas nabrak Nah terus abis itu berikutnya kita periksa adalah bagian dalam interior mobil Nah disennya ini dia pemilik sebelumnya sudah mengganti lampunya dengan proyektor ya Jadi dia lebih putih dan lebih terang Seperti itu Oke sekarang kita periksa bagian dalam Oh iya ini kuncinya terpisah dengan remote Sekarang kita buka dulu mobilnya Nah oke Sekarang kita periksa ke bagian dalam interior Nah pertama kali kita masuk ke dalam interior Yang perlu kita perhatikan adalah aroma di dalam kendaraan Ada berbau apek atau tidak Nah seperti itu Nah apabila mobil berbau apek atau berbau tidak sedap Ada kemungkinan mobil sudah terkena indikasi terkena banjir Nah terus abis itu kita periksa juga di komponen-komponen yang ada di bawah dashboard Apakah ada bekas-bekas karat atau tidak Terus di bawah masing-masing jog ada bekas karat atau tidak Nah seperti itu Oke Nah di mobil ini juga kita perhatikan juga di door trim Door trim juga masih bagus Masih aman Nah terus sealer pintu juga kita perlu perhatikan Karena apa? Karena jika pintu sudah gantian Maka sealernya itu tidak ada Dan apabila pintu sudah bekas nabrak rusak Di operasi ada kemungkinan sealernya sudah sealer bikinan Tidak rapi dan dia teksturnya keras Nah oke Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil Nah sebelum kita nyalakan mobil Apabila mesin masih dingin Sebaiknya kita periksa kondisi oli Kondisi oli mobil Terus abis itu kita periksa Air radiator ya Atau radiator kulennya Terus kita periksa juga apakah ada bekas Ada rembesan Tidak di mesin Terus di kaki-kaki Nah jika kita pastikan mobil sudah aman Nah sekarang kita coba nyalakan mobil Nah mobil yang bagus itu dia nyalanya jreng Langsung Sorry saya mematihin dulu Ini kecilin dulu radionya Nah dia nyalanya jreng Jadi apa namanya tidak tersendat-sendat Nah kalau mobil nyalanya tidak lancar Ada kemungkinan dinamo starternya bermasalah Atau bisa juga pengisian aki Atau bisa juga akinya sudah suak Nah getaran yang masuk Getaran mesin yang masuk ke dalam interior Ke dalam kabin juga sangat minim Kenapa? Karena jika getarannya berlebih Ada kemungkinan engine mounting bisa Terus bisa juga mesinnya pincang ya Apa perlu ditutup Nah seperti itu Atau ada masalah di pembakaran mesin Nah seperti itu Oke sekarang kita lihat mobil ini Kilometernya di 53.000 Jadi mobil ini kilometer 53.000 Nah untuk ukuran mobil 9 tahun ya Termasuk apa Kilometer rendah Jadi mungkin dia nggak sampai Sekitar 4.000 ya pemakaian per tahun Eh nggak Ada sekitar 6.000an lah Pertahun Jadi masih cukup Minim ya pemakaiannya Nah Untuk memastikan mobil Kilometernya tidak di reset Nah kita perhatikan apakah ada histori dari service ya Nah disini ada dia service Di baru service ini Kemarin Bulan 9 Nah service berikutnya di 58.000 Nah kita pastikan juga mobil ada buku servicenya Dan disini buku servicenya juga masih ada Nah cuman buku manualnya hilang Pemilik sebelumnya lupa menaruh dimana Tapi itu tidak apa-apa Yang penting kita lihat apakah ada record service Nah dia record service dari Hatsu sampai terakhir di 35.000 35.000 Nah seperti itu Oke Nah 35.000 2017 Berarti kita bisa kalkulasi 2012 ke 17 5 tahun 5 tahun bagi 35.000 berarti 7.000 Berarti estimasi kita dengan kilometer disini Sesuai ya Seperti itu Itu adalah salah satu kita memeriksa mobil Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya Di reset Oke Sekarang kita pereksa mesinnya Nah ini untuk buka mesin Nah disini ada tombol buat apa Buat Foglame ya Foglame depan Oke sekarang kita buka dulu Kaca Biar mobil tidak terkunci Dari dalam Dia sudah power window Empat-empatnya disini auto up Tapi auto up and down ya Seperti itu ini buat pengunci Nah cuman dia memang spionnya masih belum elektrik Nah oke Sekarang kita pereksa mesinnya Nah Dehatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder Jadi dia sudah Disini sudah mesinnya sudah VVVI ya Jadi dia mesinnya sama dengan Apa Kembarannya Toyota Avanza Sama persis Karena memang Apa Toyota Avanza itu memang rakitan Dehatsu Nah untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak Kita salah satu kita pereksa yaitu tap mesin Nah tap mesin Sealer-sealer nya aman atau tidak Nah seperti itu Nah disini sealer nya juga masih aman Terus habis itu kita pereksa juga apron Apron ini adalah besi yang Yang ngelintang di depan mesin Nah kita pereksa Apakah aman Atau bekas ketokan atau tidak Terus habis itu kita pereksa juga di bagian sini Di bagian samping-samping Silih, sasis Kita pereksa Terus habis itu juga Mobil Apabila terkena banjir Dia komponen-komponen Metalnya Sudah berkarat Atau ada bekas-bekas lumpur yang masih tersisa Nah seperti itu Oke Nah Dehatsu Senia ini adalah Ya termasuk Apa Mobil favorit Karena memang Ketangguhannya Mobil ini memang bandel Memang irit Muat penumpang Tujuh penumpang ya Jadi cocok buat keluarga Dan cocok juga Dipakai buat mobilitas yang sering Makanya jarang Kita nemu Daehatsu Senia atau Toyota Avanza yang KM nya itu rendah Seperti itu Oke Sekarang kita pereksa di baris keduanya Nah ini Saya coba masuk Nah oke Nah saya tingginya 174 cm Ini posisi Mengemudi saya Saya masih Dapat Leg room ya Ruang kaki yang cukup Oke Nah terus Head room nya juga masih Masih sekitar 7 atau 8 jari Nah seperti itu Nah dia Jok nya masih Original ya Jadi bahannya Bahan kain Kain berwarna Mudah ya Berwarna krem Tapi sebaiknya sih Jika membeli mobil ini Disarungin ya Biar aman Tidak cepat kotor Seperti itu Nah apa yang ada di belakang Oh Dia untuk semua tipe Senia Yang 2012 up Memang Sudah dilengkapin dengan AC double blower Nah AC nya juga masih dingin Kecuali Senia 1000 ya Senia 1000 masih single blower Nah disini ada cup holder ya Disini cup holder bisa 3 Disini Masing-masing pintu bisa 3 Nah bisa 3 Nah bisa 3 Oke Terus apa lagi ya Oh dia belum ada console box sih Memang disini Belum ada console box Yang tipe X Nah ini disini door trim juga masih bagus Sealer di pintu juga masih aman Masih bagus Oke Nah sekarang kita pereksa bagasinya Nah ini Kita buka bagasinya Nah bagasi juga kita harus pereksa juga nih Sealer-sealer yang ada di pintu Masih aman atau tidak Nah ini Jika bangku baris ketiganya Tidak dilipat sih Apa Aduh Dua koper Dua koper kecil ya Masih bisa sih masuk kesini Nah dia juga Apa Jaring-jaringnya ini Buat taruh barang-barang juga masih ada Tidak hilang Oke Nah sekarang kita tutup Pintu bagasi Nah salah satu cara kita memperiksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus itu adalah keluarnya embun di kenal pot Embun air Jadi disini embun air masih keluar di kenal pot Nah oke Nah untuk bencadangan dia ada di bawah Nah bencadangan ada di bawah Oke sekarang kita pereksa Disini Nah Door trim juga masih bagus Masih aman Sealer-sealer di pintu juga masih bagus Masih aman Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri Nah oke Jok juga masih aman Pelafon-pelafon juga masih Bersih Tidak ada yang robek Nah Ini kita pereksa sekarang Pintu sebelah kiri Door trim masih bagus Masih aman Sealer-sealer di pintu juga masih aman Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri Nah ini tampilan dari dashboard Dari dashboard secara keseluruhan Nah Terus apa aja yang ada Nah ini untuk pengaturan lampu Spion Ini buat wiper Nah dia tip masih orisinil ya Bawaannya Dia masih single din Cuman kalau misalnya mau diganti dengan double din atau LCD TV juga bisa Nah AC juga masih dingin aman Dia pengaturannya ini buat kecepatan AC Ini buat suhu AC Disini ada Asbak ya Oh ada remote nya juga masih ada Remote Remote radio Disini ada penyimpanan terbuka Disini power outlet Disini kecepatannya manual 5 kecepatan ini rem tangan Nah kita juga bisa pereksa disini ya bekas banjir atau enggak Dari dalam-dalam sini Ada bekas karat atau bekas lumpur Oke Nah disini ada Raci penyimpanan tertutup Nah dia cup holder disini bisa tiga Tiga cup holder Nah terus disini juga bisa tiga cup holder di pintu Oke disini ada lampu Sini ada sun visor Tapi belum ada kacanya Belum ada cerminnya Oke Sip Mungkin itu saja review dari saya mengenai Daihatsu Xenia Tipenya 1,3 X plus manual tahun 2012 Apabila berminat dengan mobil ini silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil Harga Terus sama Simulasi kreditnya ada Nah kami melayani pembelian dengan cash, dengan kredit Tuker tambah juga bisa Terus abis itu juga Ada rekanan kami yang melayani Kredit dengan sistem syariah Nah oke Di Zalmotor sendiri Ini terletak di pusat otomotif sentra harapan Yang memiliki area parkir yang luas Jadi Kita bisa puas untuk test drive kendaraan Karena apa? Karena dalam memilih kendaraan second Yang salah satu yang utama Kita harus test drive mobil Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil Kita bisa melihat apakah karakter mobil ini sesuai dengan Yang kita inginkan ya Cara mengemudinya sesuai atau tidak Terus abis itu juga Dengan kita test drive Kita bisa melihat Kualitas mesinnya bagaimana Terus abis itu kualitas Apa? Transmisinya ya Baik kopling Baik perpindahan giginya Terus abis itu kaki-kakinya Aman atau tidak Terus abis itu ada getaran-getaran yang aneh Enggak di mobil Seperti itu Hanya bisa kita Pereksa Dengan cara kita test drive mobil Oke ya Mungkin itu saja Video dari saya Jika menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe Di Zalmotor channel Oke dan juga saya akan Membuat test drive Mengenai Senia ini Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Selamat menikmati Terima kasih